Kandidat kita yang berikutnya, dan siapakah kandidat yang selanjutnya akan beruntung untuk menemukan jodohnya. Dan yang terpilih berdasarkan tanggal lahir adalah nomor 10. Fendi, Duda berusia 29 tahun, pernah mengalami perjalanan cinta yang rumit, dan pernah menyakiti perasaan mantan kekasihnya. Seperti apakah kisah cinta Fendi di garis tangan? Oke, sekarang kita bersama dengan Fendi. Fendi, silakan kamu pilih dua kandidat wanita. Yang nomor berapa aja, yang tanggal lahirnya mana aja yang kamu suka. Satu-satu Nomor 16 Nomor 16 Silakan berdiri. Jesse, janda cantik berusia 35 tahun. Trauma dengan mantan kekasihnya, dan sulit mendapatkan pasangan yang tulus. Wanita yang memiliki hobi bernyanyi ini, mengidolakan sosok pria yang berpadan tinggi dan besar. Apakah pria idamannya akan hadir di garis tangan? Selain nomor 16, nomor berapa lagi yang ingin kamu pilih? Nomor 27 27, silakan berdiri. Milah, wanita cantik berusia 34 tahun. Menurut pengakuannya, rumah tangganya hancur karena orang ketiga, dan memiliki hubungan yang buruk dengan mantan mertuanya. Milah memimpikan sosok pria bertanggung jawab dan rupawan. Apakah prasangkanya benar? Ataukah ada hal lain yang mengganggu hidupnya? Oke, kita sudah bersama Jesse dan Milah. Fendi, kenapa memilih Jesse dan Milah? Ya, karena saya lihat dari pandangan pertamanya, saya memilih emang wanita yang sederhana, tidak cantik. Apa? Tidak cantik. Tidak cantik? Iya. Kamu justru memilih wanita yang tidak cantik, kenapa? Yang sederhana saja, maksudnya bukan berarti mereka tidak cantik, tapi yang sederhana. Tadi kamu bilang tidak cantik, maksudnya apa nih, maksudnya? Yang bersifat ke... Kenapa? Apa salahnya wanita cantik? Saya sudah pernah beberapa kali menjalani dengan wanita-wanita yang cantik, dan mereka lebih ke arah ke perselingkuhan. Oke, yaudah. Jessica dan Milah suka nggak dipilih sama Fendi? Suka? Milah suka juga? Iya. Walaupun kalian dibilang tidak cantik nih ya? Gak masalah ya? Oke, gak apa-apa, kadang-kadang kecantikan itu kan bisa dari mana aja ya? Iya, sudah ya. Oke, dan kalau begitu kita akan panggilkan teman saya, sahabat saya, seorang expert. Inilah dia, Arby. Oke, Arby. Ini menarik sekali nih, Arby. Fendi memilih dua wanita di samping saya karena sederhana dan tidak cantik katanya. Justru dia pilih. Oke. Energi apa yang ada di dalam diri Fendi ini? Oke, boleh merasa. Namanya siapa? Fendi. Fendi. Oke. Boleh minta Lilin? 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 Lilin aja, Lilin aja. Oke, ini Lilin hanya sebagai media fokus. Tidak berhubungan dengan hal-hal gaib mistis atau segala macam. Iya. Apa yang akan dilakukan, Arby? Saya berusaha untuk membaca energi melawat media Lilin. Apa yang terjadi dalam diri Fendi ya? Iya. Fendi. Logikanya bagaimana dengan Lilinnya? Akan diapain? Logikanya dia akan berusaha untuk menantap Lilin tersebut. Saya berusaha untuk merasakan energi yang keluar ketika dia menantap Lilin tersebut. Iya. Oke. Boleh tangannya ke samping. Oke. Tangannya, kakinya repot. Oke. Fokus Lilinnya. Oke. Fokus, tarik napas ke dalam tidur. Glow not blood. Oke, relax. Tenang. Nyaman. Relax. Apapun yang terjadi di masa lalu, munculkan kembali segala sesuatu. Untuk kenangan Anda, munculkan kembali energi tersebut dalam pikiran Anda. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, munculkan kembali segala sesuatu yang terjadi. Satu. Dua. Dan... Tiga. Oke. Yang saya rasakan beberapa energi yang terjadi di kehidupan Fendi sebelumnya. Itu lebih, aurnya lebih ke, bukan gelapsi, lebih ke abu-abu. 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 Oke. Mungkin ada beberapa hal mengenai rumah tangga ataupun percintaan dia yang pernah disakiti ataupun dihianati. Yang terjadi sih seperti itu yang saya baca. Abu-abu tuh untuk orang yang memiliki energi abu-abu tuh artinya adalah... Redup. Redup. Redup ya. Oke. Kalau begitu, kita akan kupas lebih dalam lagi. Apakah ada hal-hal yang dalam tanda kutip yang terjadi dalam diri Fendi? Kenapa energinya abu-abu? Kita panggilkanlah dia, seorang indigo. Rudy. Rudy. Ini ada Fendi yang energinya seperti Harvey bilang, abu-abu atau redup ya. Oke, apa yang terjadi dengan diri Fendi, Rudy? Sesuatu seperti aura yang berbentrokan. Saya ingin cek lebih lanjut. Boleh tangannya? Cek cok. Aduh pendapat. Argumen. Debat. Aura kalian itu saling menyerang. Maksudnya berbenturan. Kalian itu banyak sekali selisih paham. Seperti itu? Dengan pasangan sebelumnya? Betul. Iya atau tidak, Fendi? Benar. Selanjutnya apa yang terjadi dengan hidupnya Fendi? Atau pengaruhnya apa? Pengaruhnya? Sebenarnya itu dia bawa terbiasa dengan adu pendapat dan sebagainya. Dengan mantan istrinya. Dan itu membawa dia jadi seperti ingin menang sendiri ketika berhadapan dengan orang-orang baru di sekitarnya. Mantan istrinya artinya dia pernah menikah, betul? Iya. Pernah menikah. Oke. Apa lagi yang Rudy lihat? Tapi saya merasa seperti ada... Apa ya ini? Ketika dia mengatakan mantan, saya merasa sesuatu yang sinkron dengan dia. Seperti apa? Mungkin dia bisa cerita. Apa yang ingin Fendi ceritakan? Atau apa yang terlintas di kepala kamu sekarang, Fendi? Ya, dulu saya pernah menikah dengan orang yang lebih tua daripada umur saya. Delapan tahun lebih tua. Dan kedudukannya itu materinya melebih saya. Oke. Jadi kedudukan saya sebagai suami tidak dianggap lagi di mata dia. Oke. Artinya suami yang tidak dianggap ya? Iya. Dan kita menjalani, menjalani rumah tangga itu. Setelah itu, lama-kelamaan rasa cintanya itu luntur. Nah luntur itu tidak ada sebab dan akibat karena jujur saya tidak pernah menduahkan dia. Dan itu hanya masalah-masalah kecil yang harusnya bisa diselesaikan. Jadi kamu tidak pernah selinggu ya? Iya. Dan itu menurut saya adalah hal yang konyol untuk melakukan perpisahan. Dan pada saat itu, selama saya tinggal di rumah mantan saya, itu banyak hal-hal mistis yang terjadi. Seperti apa? Seperti saya pulang kerja malam dan saya melewatin kamar. Kamar itu memang tidak lama tidak ditempatin. Suatu saya pulang kerja malam, kamar itu menyalah. Dan ada anak kecil. Anak kecil, wanita. Oke. Setelah saya parkirkan kendaraan saya, saya masuk ke dalam, saya tanya kepada istri saya. Itu siapa yang di kamar? Ada yang nginap di sini, saudara atas buku. Dia merasa tidak ada yang nginap. Saya buka kamar itu dan ternyata kosong dan lampunya tidak menyalah sama sekali. Dan pernah kejadian juga, saya tidur malam, itu ada seperti mati lampu, tapi mati lampunya tidak wajar. Tidak wajarnya bagaimana? Mati lampunya itu seperti ada lampu yang dijatuhkan. Itu mati semua, sempontan. Dan semua orang tertidur pulas kecuali saya. Kecuali saya. Jadi ada hal-hal misalnya dan ada suatu ketika saya duduk di teras, duduk di teras, di bawah pohon rambutan, tiba-tiba buahnya jatuh. Tapi hal buah jatuh itu hal biasa. Tapi yang tidak biasanya ini, rambutnya jatuh sudah terkelupas dan tidak ada buah di dalamnya. Jadi sebetulnya hal misalnya. Jadi saya menyimpulkan, saya tidak mau menuduh juga. Jadi hal aneh istri saya itu menyatakan perceraian tanpa ada sebab. Karena juga dari pihak keluarga juga tidak suka dengan mungkin dengan segi materi. Saya masih tertarik dengan perkataan Rudy tadi. Tadi kamu, Rudy, bilang bahwa masih ada connect atau kontak dari masa lalu. Maksudnya apa ya saya masih? Seperti ini, Wuyang. Ketika dia membahas tentang mantan. Itu saya merasa seperti di sini ada yang berpikir sama. Seperti itu. Seperti ada yang berpikir sama di ruangan ini? Betul. Siapa, Rudy? Di sini. Artinya, di belakang sini ada orang yang mengenal atau berhubungan dengan Fendi? Seperti itu. Apakah ada? Maksudnya siapa? Apakah di sini ada adenya? Ada orang yang pernah berhubungan dengan Fendi di masa lalu? Coba, Rudy, silakan. Menarik ya. Sebentar. Untuk membantu saya dapat petunjuk lebih lagi, mungkin Fendi bisa cerita lagi? Supaya saya bisa menangkap lagi. Cerita lagi, Fendi. Setelah dari perpisahan itu, saya mengenal beberapa wanita. Dan memang pada saat itu, saya sebelum mengenal dia, saya juga sudah ada pasangan. Tapi pada saat itu pasangan saya sudah konflik besar. Akhirnya saya mengenal dia jauh lebih baik. Tapi akhirnya karena pasangan saya lebih keras ke saya, jadi akhirnya saya balik lagi. Oke, Arbi, kenapa? Kamu merasakan energi apa? Tadi kamu memandang ke arah sini. Ketika bercerita, ada beberapa gestur badan yang saya rasa ada penolakan ataupun dia merasakan sesuatu cerita tersebut mengandung energi. Iya. Saya melihat di barisan bawah. Barisan bawah? Mungkin bisa bercerita lagi. Nanti ada beberapa orang gestur yang berbeda. Silakan, Uya bisa dilihat. Coba, saya mau mencoba mengamati. Silakan, Fendi cerita lagi, Fendi. Ya, sebenarnya saya sudah menaruh hati ke dia juga. Dan pada saat itu, tetapi pasangan saya pada saat itu saya sudah tidak mau lagi sama dia. Tapi energi dia lebih kuat untuk memaksa saya untuk tetap bertahan dengan dia. Setelah itu saya memilih pasangan saya yang dulu dan saya melepaskannya. Sampai akhirnya saya tidak tahu lagi kabar tentang dia. Ini kenapa Fendi ada rasa tidak nyaman begitu? Seperti mumet di kepalanya ketika bercerita. Saya rasa bercerita itu bikin lega ya? Iya. Mungkin kita bantu Arby coba dibuat terus terang. Tapi Arby tidak tahu. Saya tadi agak sedikit tertarik. Waktu tadi Arby bilang, coba saya mulai merasakan. Saya tidak bisa mungkin mempunyai kemampuan seperti kalian ya. Cuma saya merasakan gelagat. Ada tiga orang yang memiliki gelagat aneh di antara orang paling bawah. Cuma saya tidak mengerti. Apa cuma perasaan saya saja? Atau bagaimana ya? Menarik. Mungkin kita butuh bangku. Kita butuh bangku. Boleh, minta bangku. Oke. Bukan duduk. Oke. Fokus keliling. Oke. Saya fokus keliling. Sekarang tarik napas lewat hidung. Keluar keantung mulut. Oke. Reles. Tarik napas kembali lewat hidung. Keluar keantung mulut. Oke. Rasakan semakin nyaman, semakin relax. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu ciptakan, sekarang membuat diri kamu semakin nyaman, semakin relax. Lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Satu, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. Dua, apapun yang kamu rasakan sekarang, entah kenapa energi tersebut bersinggungan dengan energi-energi pasangan kamu di masa lalu. Dan entah kenapa energi tersebut semakin lama, semakin muncul. Dan biarkan energi tersebut semakin lama, semakin besar. Dan kamu bisa menceritakan apapun yang kamu rusakan di masa lalu. Dan biarkan itu menjadi realita dalam pikiran Anda. Satu. Dua, dan tiga. Munculkan kembali lebih jujur, lebih nyata dari sebelumnya. Apapun yang kamu rasakan, apa yang kamu ceritakan. Biarkan itu menjadi realita dalam pikiran Anda. Oke. Sebenarnya pasangannya ada di sebelah mana? Kalau kamu tidak bisa tunjuk, kamu bisa menyebutkan namanya, atau postur badannya, atau postur badannya, ataupun apapun yang kamu lihat ketika kamu merasakan hal tersebut. Yang jelas dia suka dengan kegiatan motor. Suka dengan kegiatan motor. Suka dengan kegiatan motor. Motor. Turing maksudnya? Energi dari pikiran mereka. Nomor lima suka motor. Enam. Tujuh. Delapan. Sembilan. Oke. Berarti ada tiga orang yang suka motor. Oke. Nomor tiga, empat, dan? Satu ya? Tiga, empat, dan satu. Oke. Tapi saya, ini kenapa nih? Kurang nyaman, kenapa duduknya? Perhatian saya tadi udah ke dia. Dia matanya. Apa ada sesuatu di tempat duduk? Ada apa nih ya? Coba kita mungkin, biar lebih jujur. Tangannya pegang Rudy mungkin. Seperti yang biasa kamu lakukan. Kamu kenapa? Ini yang paling besar, energi. Oh, dingin ya? Bukan karena kamu ada hubungannya dengan ini? Oh, enggak kenalnya. Oh, ya? Kenal? Tidak kenal. Oh, tidak kenal. Katanya. Katanya. Aslinya kenal, Rudy? Bisa berdiri, mungkin berdiri. Mungkin sekarang tidak kenal. Nomor tiga berdiri, mungkin? Dulunya kenal. Oke, sebentar. Tidak tahu. 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 Terima kasih.